selanjutnya di mana arus listrik yang dialirkan melalui larutan elektrolit diubah menjadi energi kimia ciri-ciri dari sel elektrolisis itu yang pertama larutan elektrolit pada sel elektrolisis mengandung ion bebas ion-ion bebas ini dapat memberikan atau menerima elektron sehingga elektron dapat mengalir melalui suatu larutan yang kedua pada sel elektrolisis sumber arus listrik berasal dari baterai yang mengalirkan arus listrik searah atau DC yang ketiga terdapat dua elektroda dalam sel elektrolisis yaitu anoda dan katoda secara umum sel elektrolisis itu tersusun dari tersusun dari seperti yang ada pada gambar ini yang pertama sumber arus sumber arus sumber arus listrik itu mengalirkan arus searah misalnya baterai misalnya baterai ini dia baterainya ini dia baterainya ini dia baterainya kemudian sumber arus kemudian arus itu pada gambar ini mengalirkan itu mengalirkan mengalirkan arus searah dari misalnya dari katoda ke anoda atau dari anoda ke katoda kemudian yang kedua anoda seperti yang ini anoda yaitu elektrode atau elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi berarti dia ini kalau dia oksidasi berarti anoda bertanda negatif sedangkan kalau dia katoda itu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi berarti disini kalau dia reduksi berarti dia positif itulah dia katoda sedangkan elektrolit elektrolit jet yang dapat menghantarkan arus listrik berarti elektrolit ini terdapat di dalam baterai berarti di dalam baterai ini itu terdapat jet yang disebut dengan elektrolit jadi jet yang jadi jet elektrolit inilah yang dapat menghantarkan arus listrik yang dapat menghantarkan arus listrik jadi arus listrik yang ada di dalam baterai ini itu dia mengalir mengalir itu nama arusnya adalah nanti seperti yang sudah disebutkan tadi itu nama arusnya arus searah ini dia karena dia arusnya searah kemudian kegunaan elektrolisis sel elektrolisis banyak digunakan dalam industri pembuatan gas misalnya pembuatan gas oksigen gas klorin gas hidrogen kegunaan yang kedua sel elektrolisis digunakan untuk penyempuhan suatu logam emas perak atau nikel sedangkan yang ketiga sel elektrolisis digunakan untuk proses pemurnian logam kotor yang dilakukan dalam pertambangan contoh soal dari sel elektrolisis disini contohnya ada tiga ya dimana contoh yang tiga ini itu cara mencarinya sama ya cara mencarinya sama ya contoh soal ya misalnya nomor satu larutan cu cu so4 di elektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 5 ampere selama satu jam hitunglah yang pertama masa tembaga yang dihasilkan di katode yang kedua jumlah mol elektron tembaga ya disini nanti kalau cara mencari masa tembaga cara mencari jumlah mol elektron tembaga itu rumusnya kalau dia masa rumusnya E kali I kali T per F ya E itu adalah masa ekwipalen ya masa ekwipalen pada logam berarti ini sudah ketetapan ya misalnya kalau logam itu nanti masa ekwipalennya itu 31,75 ya sedangkan I itu adalah kuat arus satuannya ampere sedangkan T T itu adalah waktu satuannya sekon per F itu adalah konstanta paradai ya konstanta paradai dimana konstanta paradai itu nilainya adalah 9,65 kali 10 pangkat 4 ya ini 9,65 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 96.500 karena 10 pangkat 4 ini diganti dengan 10.000 jadi kalau dia dikalikan 9,65 dikali 10.000 itu sama dengan 96.500 ya sekarang kita lanjut tadi rumus mencari gram atau masa itu E kali I kali T per F ya tadi seperti yang sudah kita ketahui dari soal itu berarti mencari gram atau masanya itu sama dengan E berarti masa ekupalen ya ekupalennya 31,75 ya dikali ya ke E E E-nya tadi 31,75 dikali ya I-nya kuat arusnya tadi 5 ya arusnya disini ada 5 ya dikali 5 ya kemudian waktunya waktunya tadi 1 jam kemudian 1 jam itu diganti ke sekon atau detik itu 1 jam sama dengan 60 menit jadi kalau dia 1 menit itu 60 detik jadi kalau dia 1 jam itu diganti ke menit ke detik atau sekon itu berarti 60 kali 60 makanya dia 3600 nah makanya disini waktunya ya waktunya atau T-nya ya sama dengan 3600 per ya tadi F-nya F-nya ini F-nya tadi sudah kita ketahui bahwa dia itu F-nya itu atau konsentra paradenya itu sama dengan 96500 berarti masanya sama dengan 571500 karena 31,75 seharusnya ini dikali 5 ya karena dia harusnya 5 tapi maaf ya disini tidak tertera dikali 3600 per 96500 ya dikalikan dia dikalikan dia 31,75 dikali 5 dikali 3600 per 96500 per 96500 jadi hasilnya sama dengan 571500 dibagi 96500 itu hasilnya sama dengan 5,92 gram ya sedangkan untuk molnya mol elektronnya ya itu rumusnya sama dengan I dikali T ya I dikali T I nya tadi kuat arusnya 5 ya 5 kemudian T nya waktunya yang sudah kita ganti tadi yang 1 jam itu diganti ke sekon yaitu 3600 ya per 96500 96500 berarti 5 kali 3600 per 96500 ya berarti sama dengan 5 kali 3600 itu 18.000 per 96500 itu sama dengan 0,18 mol selanjutnya contoh yang kedua ya larutan NINO3 dielektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 2 ampere selama 50 sekon hitunglah yang pertama masa nikel yang dihasilkan di katode yang kedua jumlah mol elektron nikel ya cara mencari masanya tadi sama dengan sama seperti yang nomor 1 itu rumusnya masa atogram sama dengan E kali I kali T per F ya jadi masanya atogramnya sama dengan E ya E itu kalau dia nikel ya E dia 50 karena dia satuannya sekon per F F F nya tadi ya 96.500 ya ini sudah diketahui tadi berarti berarti masanya ya masa nikel apabila dia dikalikan berarti 29 kali 2 dikali 50 per 96.500 berarti masanya sama dengan 2.900 per 96.500 itu sama dengan 0,04 gram sedangkan mol elektronnya mol elektronnya nikel itu rumusnya I dikali T per 96.500 berarti mol elektronnya sama dengan 2 ya ini tadi arusnya 2 2 dikali ya 2 dikali T nya T nya waktunya 50 sekon berarti dia di sini tetap 50 karena satuannya sudah sekon per 96.500 itu berarti 2 ya I dikali T per 96.500 berarti sama dengan 2 dikali 50 ya I ini tadi kuat arusnya 2 ya 2 dikali waktunya 50 2 dikali 50 per 96.500 sama dengan 100 per 96.500 berarti ini hasilnya sama dengan 0,002 mol selanjutnya selanjutnya yang nomor 3 larutan PBCL2 dielektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 5A selama 30 menit hitunglah masa timbal yang dihasilkan di katode kemudian jumlah mol elektron timbal ya tadi sudah dikatakan rumus mencari gramnya sama dengan yang nomor 1 dengan yang nomor 2 kemudian dia dengan mol elektron juga sama dia rumus mencari dengan yang nomor 1 sama dengan nomor 2 ya gram ya atau masanya ya rumusnya itu sama dengan E kali I kali T per F ya berarti masanya kalau dia timbal masa E kepalinnya itu 103,5 kemudian kuat arusnya itu tadi 5 berarti 103,5 dikali 5 ya kemudian disini T nya ya T nya 30 menit ya 30 menit ya tadi 1 menit itu ini 30 menit ini harus diganti ke sekon ya dimana 1 menit itu adalah 60 sekon berarti kalau dia 30 menit diganti ke sekon berarti 30 dikali 60 makanya dia disini 1800 per ya F nya ya tadi sudah kita ketahui 96.500 berarti masa atau gramnya sama dengan 103,5 dikali 5 ya tadi arusnya 5 103,5 dikali 5 dikali ya tadi waktunya ya 30 menit diganti ke sekon berarti 30 kali 60 berarti 1800 103,5 dikali 5 dikali 1800 per 96.500 ya berarti sama dengan sinmerat sinmerat 931,500 dibagi 96.500 itu sama dengan 9,65 gram ya kalau dia mol elektronnya itu harus mencari mol elektronnya sama dengan I dikali T per 96.500 berarti sama dengan I nya sama dengan tadi 5 ya 5 dikali ya T nya 30 menit ya diganti ke sekon berarti 1800 berarti 5 dikali 1800 per 96.500 sama dengan 0,09 mol ya kemudian disini ada soal ya tadi sudah disebutkan apa di itu yang nomor 1 apa yang dimaksud dengan elektrolisis tadi sudah disebutkan yang kedua sebutkan ciri-ciri dari sel elektrolisis kemudian yang ketiga sebutkan kegunaan dari sel elektrolisis kemudian yang keempat larutan ZNCL2 di elektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 5 ampere selama 1 jam ya hitunglah yang pertama masa seng yang dihasilkan di katode yang kedua jumlah mol elektron ya disini yang nomor 4 ini cara mencarinya sama dengan contoh soal yang nomor 1 dengan nomor 2 dengan yang nomor 3 disini nanti masa sengnya tadi sudah disebutkan rumusnya mencarinya adalah E x I x T per F sedangkan kalau dia jumlah mol elektron ini rumusnya I x T I x T per F ya kemudian disini nanti kalau dia ZN ya ZN ini nanti E nya atau masa ekipaliennya ini apabila dia tidak diketahui pada soal itu masa ekipaliennya dari ZN atau seng itu adalah 32,5 ya 32,5 nanti jangan lupanya untuk anak-anak kami ini nanti masa ekipaliennya ya ini masa ekipalien dari ZN atau seng ini sama dengan 32,5 kemudian ini nanti waktunya yang satu jam ini sama dengan contoh soal yang nomor 1 yang satu jam ini nanti harus diganti dia ke sekon ya karena satuannya sekon atau detik berarti nanti kalau dia satu jam itu harus diganti ke sekon dimana satu jam itu 60 menit kemudian menit itu diganti ke sekon ya satu jam 60 menit berarti satu menit 60 detik atau 60 sekon berarti dia nanti kalau dia satu jam diganti ke sekon berarti 60 kali 60 berarti 3600 sekon ya mungkin cukup sekian yang dapat di sampaikan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh